Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Areja Channel Yang belum like silahkan like Yang belum subscribe silahkan subscribe ya Karena video ini sangat berharga bagi teman-teman ya Apalagi yang baru menyaksikan channel ini Nah sahabat Tani, ini adalah tanaman tomat pul organik Usianya 17 hari setelah tanam Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbunga Ini artinya tanaman ini sudah memasuki fase generatif Dan kita perlu siapkan pupuknya untuk fase generatif Nah pupuknya kita akan siapkan dengan POC Bionuklir Dengan mengkomposisikan dengan memadukan antara pupuk sintetis dengan pupuk organik cair Oke sahabat Tani, untuk pengalaman membuat Bionuklir ini Admin sudah 1 tahun yang lalu juga sudah Admin aplikasikan Dan sudah bagikan juga ke teman-teman semua Silahkan cek aja di video populer sahabat ya Oke sahabat Tani, untuk hasil testimoninya Pupuk Bionuklir ini pada tanaman tomat ini ya Tanaman tomat dan tanaman cabai bisa teman-teman saksikan sendiri Untuk hasilnya ya Perpaduan antara sintetis dengan organik Inilah hasilnya Dan yang terpenting adalah Kita membuat pupuk ini supaya hemat ya Itu tujuannya Supaya produksi kita itu pada pertanian lebih murah ya Dan ini keuntungan lainnya yaitu Tanaman kita lebih awet ya Hidupnya lebih lama Ini tanaman CMK Karisma Usianya 4 bulan setengah Dengan dicampur menggunakan pupuk Bionuklir Alhamdulillah tanaman ini tetap berbuah dan berbunga sahabat ya Ini usianya 4 bulan setengah Oke sahabat Tani, untuk membuat Bionuklir Kita butuhkan pupuk PSB atau fotosintesis bakteri Itu di atap ya Di atap seng itu Kita akan tambahkan Oke sahabat Tani, kalau teman-teman mau mengikuti cara ini Bisa siapkan ya jirigen ukuran 5 liter Kalau misalkan mau banyak silahkan tinggal kalikan saja ya Dan juga gula merah Dan juga ini POC kalium yang 5 hari lalu Dan juga ini rumen kambing ya Rumen kambing ini untuk starternya Dari pembuatan KCL cair kita nanti ya Ataupun Bionuklir ya Dan kita juga siapkan ini Ini POC dari Jakaba ya Dari air Jakaba Dan kemudian ini PSB PSB ini sangat penting Kalau kita mau membuat Bionuklir Bisa juga diganti dengan EM4 ya Kalau nggak punya PSB Nah sahabat Tani, selanjutnya Kita siapkan pupuk sintetis Dan juga JETPT ya Kita menggunakan GIPGRO Ini bisa diganti dengan yang lain ya Untuk pupuk sintetisnya dan juga untuk JETPT-nya Silahkan teman-teman cari saja Selera teman-teman ya Sesuai selera teman-teman Nah kalau admin sendiri Menggunakan ini KNO3 putih Yang mana Ini tinggi kalium ya Oke sahabat Tani Kita Siapkan semuanya ini Untuk membuat pupuk Bionuklir Nah Untuk rumen kambing Dan juga POC yang di depan ini ya Yang di bawah corong ini Ini POC yang lengkap ya Disini ada Trico Derma Ada Mikorija juga Sahabat ya Ini admin sebut sebagai Emas hitam cair ya Disini lengkap ya Jamur Bakteri Sudah lengkap Di Dalam ember kecil ini Sahabat ya Nah itu ada jamur Di dalamnya Sahabat ya Ini Mikroorganisme Sebagai stator Sahabat ya Dan juga ada Jakaba juga disini tentunya Oke sahabat Tani Untuk Jirigennya ini ya Tadinya kita Gunakan selang ini Di jirigen ini ya Bekas POC rumen Karena ini sudah matang Maka Kita akan ganti Kita akan pindahkan Kesini Untuk membuat Bionuklir ya Untuk yang Ada selangnya ini ya Untuk botol air mineral Yang ada selangnya Oke sahabat Tani Selanjutnya Kita tinggal Proses pembuatan Pupuk Bionuklir ya Dari Pupuk sintetis KNO3 putih Dan Gipgrow ya Dengan Dicampur dengan Pupuk organik cair Nah Untuk yang pertama Kita siapkan dulu ini Ini air jakaba Sahabat ya Kalau tidak punya air jakaba Bisa diganti dengan air kelapa Nah bedanya Kalau menggunakan air kelapa Permetasinya harus 21 hari Kalau hanya menggunakan Jakaba seperti ini Kita Satu minggu juga Sudah bisa Diaplikasikan untuk Bionuklirnya Nah sahabat Tani Untuk yang pertama Kita masukkan dulu ini Gipgrownya ya Dan JETPT ini Bisa diganti dengan yang lain ya Seperti Tonic Ataupun yang lainnya Sahabat ya Oke sahabat Tani Untuk yang pertama Kita campurkan dulu ini Gipgrow bersama Air jakaba Nah kalau pakai air kelapa Juga boleh ya Oke sahabat Tani Selanjutnya Kita masukkan Gula merah ya Gula merah ini Untuk mengaktifkan Mikrobanya Kita aduk disini Gipgrow Air jakaba Dan juga Gula merah Kalau misalkan Air jakabanya Pakai air kelapa Juga boleh Bahkan pakai Pupuk organik cair Yang tinggi kalium Juga boleh ya Seperti POC Dari buah-buahan Sahabat ya Oke sahabat Tani Selanjutnya Kita masukkan Rumennya Rumen kambing ini Kita fungsikan Sebagai starter Atau Decomposer Pada Pupuk kalium kita Yang 5 hari lalu Sudah kita gunakan Yang sudah kita buat Sahabat ya Oke sahabat Tani Kita masukkan 1 gelas Rumen kambing ya Ini menggunakan rumen sapi Juga boleh ya Asal POC rumen Sahabat ya Dan ini juga Supaya Jatanin Hilang ya Pada POC Sabut kelapa Dan ini juga Proses Lanjutan Dari pembuatan KCL cair Dari sabut kelapa Yang 5 hari lalu Kita hanya Rendam saja Dengan ragi Dan hari ini Kita akan lanjutkan Nah sahabat Tani Untuk yang update Terkininya Seperti ini ya Ini Rendaman sabut kelapa Bersama ketan Satu gelas Waktu itu Dan air Kita lihat sekarang Sahabat ya Dan juga ini Untuk Sabut kelapanya ini Kita tidak buang Sahabat ya Kita akan simpan disini Bersama Wadah Bekas Jakaba ini Sahabat ya Kita akan masukkan Kesini ya Untuk sabut kelapanya Nah Untuk airnya Seperti ini Sahabat Untuk melihat ya Jatanin Apakah sudah hilang Kita lihat Sahabat Nah seperti ini Inilah Rendaman sabut kelapa Kalau dicampur dengan ragi Dan Air cucian beras Nantinya akan seperti ini ya Tidak seperti Teh pekat ya Tapi lebih ke Seperti Teh encer Ataupun Seperti Jus jeruk Warnanya Oke sahabat Selanjutnya kita masukkan Tadi itu ya Gula merah Deep grow Dan air jakaba Kita masukkan ke sini Sahabat ya Oke sahabat tani Admin ulangi lagi ya Untuk air jakaba ini Bisa diganti dengan Air kelapa Ataupun Dengan POC buah Nah selanjutnya Kita masukkan PSB Nah untuk PSB ini juga Bisa diganti dengan EM4 ya Ataupun dengan M21 Atau dengan POC lain Yang si paca starter Banyak juga ya Pupuk organik cair dari toko Berbagai merek Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya kita tinggal Aduk ini ya Cairannya Kemudian kita masukkan ini KNO 3 putih 1 gelas Gak usah banyak Gak usah banyak-banyak Sahabat ya Kalau banyak-banyak Nah bukan hemat Namanya ya Kita gunakan 1 gelas aja ya Per 5 liter air ini Nah ini Yang tadinya 1 gelas ini Sekali kita melakukan Pemupukan Tapi kalau kita buat Seperti ini Ini berkali-kali Sahabat ya Ini jelas sekali Ini menghemat Pupuk sintetis Sahabat ya Oke sahabat tani Kita masukkan Pupuk sintetisnya Kesini ya Ini KNO 3 putih Pril Bisa diganti dengan Yang lain ya Misalkan KNO 3 putih Kristal MKP Ganda silbe Ganda silbe Maksud admin Supaya Merangsang Pembentukan bunga Dan melebatkan buah Juga sebagai Pembesar buah Oke sahabat tani Kita aduk dulu sebentar Kemudian Kita masukkan Kesini Sahabat ya Ke jirigen ini Nah sahabat tani Kalau teman-teman Mau bikin banyak Tinggal kalikan saja Sahabat ya Artinya Kalau misalkan Teman-teman Mau bikin 50 liter Nah jadi teman-teman Pakai Pupuk KNO nya 3 kilo Begitu ya Itu lebih Hemat juga Dan itu Bisa disepraikan Ataupun dikocorkan Nantinya Lebih hemat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita masukkan Ke jirigen ini Nah sahabat tani Ini emas hitam cair kita Ini perpaduan Antara beberapa Jamur dan bakteri Sahabat ya Sudah ada disini Kita masukkan juga Sahabat ya Sekitar 300 ml Sahabat ya Untuk Emas hitam cairnya Ini Oke sahabat tani Kita masukkan dulu Ke jirigen ini Sahabat ya Nah selanjutnya Sahabat tani Kita tambahkan juga Dengan ini Air cakaba Nah tadi itu Air cakaba Bisa diganti Dengan pupuk organik cair POC buah POC buah ya Kalau untuk yang Generatif Nah kalau untuk Vegetatif Misalkan teman-teman Mau bikin Bionuklir Vegetatif Berarti POC POC yang Vegetatif Misalkan dari Daun gamal Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita kocok dulu Ini ya Supaya tercampur Semuanya Di dalam Jirigen ini Sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya Kita fermentasi ya Ini sebaiknya menggunakan Fermentasi Unairop ya Tidak masuk udara Tidak keluar masuk udara Bisa dengan Seperti ini Contohnya Sahabat ya Jangan lupa ya Kalau misalkan Dengan air kelapa Berarti fermentasinya 21 hari Kalau menggunakan POC yang sudah jadi Semua seperti ini Ini 7 hari Juga sudah bisa Di aplikasikan Atau 15 hari Nah untuk dosisnya 100 ml Per tanki 15 liter air Kalau untuk spray ya Kalau untuk kocor 1 gelas Per 10 liter air Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hijau